Hai semua welcome back to hantu channel kembali lagi di channel YouTube aku Nita Putri jadi sebelum aku mulai videonya pastiin dulu kalian udah subscribe like komen video aku terima kasih Nah jadi di video kali ini aku bakalan bahas dua produk skincare yang dua mingguan ini itu lagi aku pakai jadi aku tuh udah capek banget gunta ganti skincare dan kalau ngacucok itu kulit aku tuh nggak jerawatan sih paling jerawatan 12 dan itu langsung kering tapi yang aku keselin banget itu beruntusan dan merah-merah peradangan gitu di kulit aku dan akhirnya aku memutuskan pakai produknya dari natvaskin yang pertama ada serumnya yang hyaluronic dan ada juga vitamin C creamnya Nah kenapa aku pilih natvaskin karena aku tuh pernah lihat di beranda YouTube aku pernah muncul ada yang review kedua produk ini dan aku lihat tuh komentarnya tuh bagus-bagus dan emang pada cocok pakai ini karena aku cuman fokus ingin sembuhin beruntusan dan kemerahan di kulit wajah aku karena itu tuh bener-bener ganggu banget jadi kalian bayangin bayangin kalau kulit kalian itu bersih cerah tapi kayak merah-merah tuh banyak banget nanti aku bakalan liatin before afternya dua minggu setelah aku menggunakan dua produk dari natvaskin ini dan asal kalian tahu ini tuh serumnya tuh tinggal sisa setengahnya lagi hampir setengah dan bahkan si vitamin C creamnya itu tinggal sedikit lagi bisa kalian lihat ga ini tuh tinggal sedikit lagi saking aku sukanya dan aku pakai setiap hari siang dan malam nah jadi aku tuh suka banget sama kedua produk ini karena produk-produknya tuh bagus-bagus banget nyembuh bener-bener nyembuhin beruntusan dan peradangan di kulit wajah aku jadi nanti aku bakalan liatin before afternya disini nah jadi ini chat aku ke adminnya pertama pertama aku konsul dia tuh tanya tipe kulit wajah aku dan juga masalah di kulit wajah aku terus dia nyaranin aku pakai dua produk ini serum hyaluronic dan vitamin C creamnya nah jadi disini juga aku nunjukin kondisi kulit wajah aku dua minggu kemarin dan sekarang itu udah bener-bener better banget Nah jadi aku mau jelasin juga kandungan-kandungan yang ada di serum hyaluronic ini dan vitamin C creamnya Oke jadi disini aku punya dua produk di dan vaskini yang pertama ada vitamin C cream dan serum hyaluronic acid untuk vitamin C cream dia punya 15% vitamin C ascorbic acid sebagai antioksidan yang membantu memperbaiki hiperpigmentasi karena sinar UV atau bekas jerawat diformulasi dengan vitamin E yang bekerja untuk mencegah radikal bebas di kulit dan membantu vitamin C bekerja lebih maksimal lanjut serum hyaluronic acid dengan kandungan utama hyaluronic acid dan hermamelis bergiana with hazel dan allantoin yang mampu menenangkan melembabkan mencerahkan wajah juga menjaga skin barrier tetap sehat dan terawat Oke jadi aku mau bahas bahas teksturnya dari vitamin C cream jadi dia memiliki tekstur yang balmi namun ringan di kulit melembabkan sekaligus mencerahkan dengan finish felt and smooth skin setelah pemakaian saat diaplikasikan dia tuh bikin enak banget di kulit cepat meresap dan memberikan kesan glowing Nah untuk serum hyaluronic acid dia menggunakan aplikator pipet Nah aku juga mau kasih tahu nih isinya dari si serum ini ada 20 mili untuk teksturnya dia lebih sedikit kental tidak cair ringan saat diaplikasikan ke kulit dan membuat kulit lebih lembab Jadi kedua produk ini mempunyai manfaat masing-masing dan kandungan yang bagus-bagus banget Nah jadi tadi aku udah jelasin kandungan-kandungannya Nah sekarang aku bakalan jabarin manfaat-manfaat dari kandungan tersebut Nah yang pertama ada sodium hyaluronide yang berfungsi untuk menambah kelembaban pada wajah kita mengurangi munculnya kerutan dan mempercepat regenerasi kulit Ada juga hememalis pirgana with hazel yang fungsinya mencegah kulit kering dan mengurangi kerutan-kerutan pada wajah Nah ada lantoin juga yang mengandung kaya oksidan yang tinggi terus juga bisa mencegah penuhan dini Nah kalau untuk si vitamin saya-nya jadi aku udah bahas tadi manfaat dan kandungannya Sekarang aku mau bahas pemakaian aku setelah 2 minggu menggunakan kedua produk dari NatVaskin ini Nah yang pertama pas aku setelah cuci muka menggunakan toner dan juga essence aku langsung menggunakan si serum hyaluronide acid ini Yang aku rasain pas pakai serum ini tuh dia bener-bener bikin kulit tuh kerasa dingin dan seger gitu Jadi bikin kulit tuh fresh banget Terus dia juga lumayan cepat meresap Tapi menurut aku karena teksturnya kental harus kita tepuk-tepuk terus Karena sih teksturnya juga kan gak terlalu cair ya Nah untuk yang vitamin C creamnya dia itu lebih mengobatkan dan mencerahkan menurut aku Terus karena teksturnya tuh kan balmy ya Dia tuh kayak moisturizer Pokoknya kayak day cream pada umumnya tapi dia tuh lebih lembut dan ringan banget saat dipakai Biasanya day cream-day cream sekarang itu kayak yang ada in style white-nya Terus kayak lebih tone up gitu Yang aku suka dari si vitamin C cream ini dia tuh gak sama sekali bikin tone up Tapi bikin bener-bener glowing banget Nah untuk teksturnya dia tuh gimana ya Kayak lotion tapi kayak cream-day cream pada umumnya gitu loh Nah yang lebih aku suka banget jadi si vitamin C creamnya ini bisa dipakai di pagi hari dan malam hari Nah kenapa dia cepet abis banget Karena aku tuh pake di pagi hari dan malam hari Jadi aku gak pake day cream atau night cream Jadi aku cepet pake ini aja dan pake serumnya Terus aku juga kombinasiin juga sama toner dan essence yang biasa aku pake Nah jadi sekarang aku mau praktekin caranya Pake dua produk Blanet Vaskin ini Jadi aku tuh udah pake toner dan essence Nah saatnya aku pake serum ini Serum Gialuronic Acid Jadi aku ambil setengahnya aja Ini udah cukup banget Ini tuh bisa 3-4 tetes di kulit kita Nah pastiin juga tangan kalian bersih saat menggunakan skincare ya Mau itu serum mau itu day cream ataupun essence Oke jadi kita lanjut ke vitamin C creamnya ini Jadi kalian bisa liat afternya aku setelah menggunakan kedua produk di Blanet Vaskin Jadi lebih glowing banget Bikin cerahan dan bikin glowing banget Nah jadi aku tuh suka banget sama si sis creamnya ini Gak bikin tone up gitu Kalian tau gak sih kalo day cream yang kayak ada BB creamnya atau foundationnya itu tuh Kalo dipake lama-lama berkeringat itu malah bikin kulit jadi kusam Lebih suka yang teksturnya Balmy kayak gini Selain ringan dia tuh lembut banget di kulit dan juga gak bikin kusam Nah dan untuk harganya itu affordable banget terjangkau banget untuk si serum hyaluronic ini Harganya cuma Rp110.000 dan yang vitamin C cream ini dia harganya cuma Rp112.000 Nah menurut aku worth it banget buat dibeli buat kalian yang beruntusan dan peradangan Kalian wajib banget pake ini karena bener-bener ngebantu banget Nah untuk yang mau langsung order Jadi kalian bisa cek instagramnya nadvaskin Atau nanti aku bakal cantumin di description box juga Nah segitu dulu review 2 produk nadvaskin dari aku Semoga bisa membantu kalian dan bermanfaat juga Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa